Ayah Eki, Ibtu Rudiana, akhir-akhir ini banyak didesak untuk muncul ke publik guna mengungkap kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 supaya terang benderang. Pasalnya, salah satu terduga pelaku, yakni Pegi Setiawan, kini telah bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Kuasa hukum Pegi, Tony RM, pun sepakat kehadiran Ibtu Rudiana dibutuhkan guna mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Setelah membuat laporan, kata Tony, sosok yang pertama kali diperiksa adalah Rudiana. Di situ ayah Eki ditanya oleh penyidik soal identitas para pelaku pembunuhan tersebut dan dirinya menyodorkan sebelas nama. Tony pun mempertanyakan dari mana Rudiana mengetahui bahwa sebelas orang itu adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab informasi yang didapatkannya hanya dari Aeb yang mengaku melihat kejadian itu dari kejauhan. Tony menyeroti bagaimana Ibtu Rudiana tak mengetahui peristiwa pada 27 Agustus 2016 itu alias tidak berada di tempat kejadian perkara, TKP. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016, sebanyak delapan orang sudah dijatuhi hukuman. Tujuh di antaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni Rifaldi Adityawardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman dan Supriyanto. Sementara satu terpidana lain, yaitu Sakatatal yang dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, saat ini sudah bebas. Lalu, pegi yang diamankan pada 21 Mei 2024 lalu kini sudah dibebaskan dari status tersangka.